Ramai sejahtera Allah yang melampaui segala kematian Itulah yang memperhatikan hati dan pikiran saudara Pembangun Kristus, Yesus, Yesus Amin Demak Tuhan, Terima kasih Tuhan, Yesus, Yesus Kita terima usaha akhirnya Tuhan pada minggu Advent yang ketiga-tiga Dari kitab Yesaya 35 Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 Yesaya 35 Ayat 1 sampai dengan ayat 10 demikian ke-5 Padang turun dan padang kering akan berkira Padang kemamparan akan bersorak-sorak dan berpunga Seperti bahan awal, ia akan berpunga depan Akan bersorak-sorak Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorak Penglihatan di bangun akan diberikan kepadanya Semarang karnet dan saru Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan Semarang Allah Tuhan Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu Dan teguhkanlah hidup yang goyah Katakanlah kepada orang-orang yang tawar Kuatkanlah hati Janganlah takut Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembahasan dan dengan ganjaran Dia sendiri datang dengan hati-hati Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dijahitkan Dan telinga orang-orang buta akan diberikan Pada waktu itu orang-orang buta akan melompat seperti busa Dan mulut orang buta akan bersorak-sorak Sebab mata air menancar di badang buta Dan sungai di badang berlampau Tanah pasir yang hangat akan mencari orang Dan tanah kersang mencari sumber-sumber air Di tempat serigala berbaling akan tumbuh tepung dan panah Di situ akan ada jalan lain Yang akan disebutkan jalan terus Orang yang tidak kaya tidak akan melintas Dan orang-orang pandir tidak akan menembara di atas Di situ tidak akan ada sumber binatang luas Tidak akan menjalankan Dan tidak akan terdapat di sana Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang Dan masuk esio dengan bersorak-sorak Sedang sukacita abadi meliputi merengkut Kedirangan dan sukacita akan memenuhi Kedukaan dan kehidupan kesan akan menjalankan Ini kita telah sampai kepada Minggu Advent yang ketiga Pada Minggu Advent yang pertama Kita telah dengarkan dan kita telah sama-sama menerima Gambaran daripada Raja yang akan datang sampai pada akhir jam Untuk menakini segala bangsa Dan kedua juga kita telah menerima Sapaan firman Tuhan Bahwa Raja datang kepada dia adil dan cahaya Dan menerukan kepada kita suatu pertubatan Karena sangat perlu dan penting dalam kehidupan ini Untuk pertubatan Memperbaharui kehidupan Dan pada Minggu Advent yang ketiga Bagaimana buat daripada pertubatan ini Karena ini telah terjadi penyegusan Penghiburan Penghiburan Penghidupan Penyembuh Pembahaduan hidup Dan keselamatan Tentunya Adalah Mengikuti Segur kehidupan yang bersuka Penuh dengan kekiraan Dan penuh dengan sorak-sorak Karena memang itu hal yang sangat dinantikan dan dihidupkan oleh manusia Satu orang pun yang beribadah pada minggu akhirnya ketiga ini Tidak ada yang mengendaki meminta kehidupan yang telah dihidupkan di manusia Tetapi apakah itu sesuai dengan fakta kenyataan kehidupan manusia sendiri? Bagaimana supaya kehidupan kita ini dipenuhi dengan sungka-ciga, sorak-sorai dan kegirangan? Siapakah yang memberikan itu dan dari mana super itu harus kita terima di dalam kehidupan kita? Karena sungka-ciga, sorak-sorai dan kegirangan adalah malayu, bukan dunia. Karena Kristus telah ditetapkan untuk memberikan sungka-ciga Karena salah satu dari dua-dua roh itu adalah yang ketua Kasih dan sungka-ciga Karena itu adalah yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang kudus Layak dan patut orang-orang kudus hidup di dalam hidup Kalau ini Tuhan dan tidak ingin melakukan dalam masa ini Kuatkanlah dan janganlah takut Kita harus Kita harus Merasakan memang kehidupan kita ini banung tinggal di dalam hidup Kerata kita Kita harus Kita harus isot ourselves Kita harus Kita harus Kita harus Kita harus Seni yang dikasih oleh Yesus apa yang diakibat oleh bila terjadi kerubah bencana bagi kehidupan yang korban dan badan bencana tidak ada lagi disitu sorak-sorak tidak ada lagi disitu suka juga tidak ada lagi disitu kejurangan dan ada disitu adalah kedukaan dan geluh kesat seolah-olah tidak berdaya lagi tangisan rataman yang terjadi tidak ada lagi orang yang tertawa ketika terjadi tsunami tahun 2004 apakah ada manusia di luar daripada korban tsunami itu yang tertawa atau bersuka cinta karena itu terjadi semua berangis semua berduka ketika terjadi meletus dan gunung apa yang terjadi apakah ada orang yang tertawa ketika korban berangis itu berangis itu 5.000 setia masih laporan korban jiwa apakah kita yang di Indonesia ini ada yang tertawa bersorak-sorak oleh akibat dari topan tidak ada yang tertawa tidak ada yang bersorak-sorak semua diliputi dipenuhi terbukaan dan terbukaan sebahagiaan dari syair lagu evit diadu mungkin Tuhan mulai bosan melihat tinggal dan selalu bangga dan salah dengan dosa-dosa atau alam mulai tinggal bersahabat dengan diri tapi kita disuruh bertanya kepada mana karena itu bergoyok pun akibat amin juga bagaimana aku menyambut menantikan menerima engkau itu tadi disuarakan oleh korban suara ini oh halo baca kok baca kok dirajak dan du dan begitu semarahnya korban akan dipesat kok menyebarakan osion nauli tonga wadomo alam mu siri dan penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan suka cita kalau berbagi sekatakan dalam pilih ayat 4 karena inti daripada surat ini adalah suka cita bersuka cita dan nantiasa di dalam Tuhan diunari bersuka cita apa menghalang suka cita sore sore dan kegirangan dan apa hidup kita saat ini atau banget sampai saat ini tidak dimampu dilipudi dan dipenuhi kehidupan suka cita sore sore dan kegirangan apa yang menghalangi apa yang mengganggalkan kehidupan suka cita itu terjadi di dalam kehidupan itu ini menjadi perenggungan yang tidak asal melalui hidupan kita supaya benar-benar pada minggu akhir yang keempat benar-benar kita membuka diri mempersiapkan hati untuk menabuk dan menerima Kristus itu di dalam kehidupan kita yang diawali melalui kelatihannya dan yang akan datang ke luar kalinya karena itu selagi masih ada keserpatan dan waktu dalam kehidupan kita ini kita harus merasakan bagaimana tidak kekarya Allah supaya umatnya bangsa itu memperbarui hidupnya kalau kita bakar dalam Yesaya 34 bangsa-bangsa lain termasuk itu sudah menerima murka Allah sudah di dalam hukuman Allah dan bagaimana kalau kita membaca Matthius 24 Markus 13 dan juga dikasih 21 yang menggambarkan tentang kandatangan Kristus yang kita ini tidak dapat terpisah dari alam kalau Allah hanya menciptakan manusia dan air apa jadinya kalau Allah menciptakan tubuh-tubuhan dan manusia bagaimana jadinya tetapi sempurna penciptaan Allah untuk apa itu karena penciptaan Allah bukan hanya untuk ilmu pengetahuan tergantung adalah bukti proklamir kemenangan Allah menggantikan kekosongan kegelapan menjadi berisi menjadi terang supaya menjadi suka-cita dan sore-sorek dan menjadi suatu pengakuan percaya itu awal daripada penciptaan Tuhan supaya manusia itu mengaku percaya kepada Allah yang menciptakan itu tetapi bagaimana ekosistem itu Allah sudah katakan sungguh amat baik sampai beberapa kali Allah memberikan suatu penilaian karena itu Allah memutuskan sungguh amat baik sebenarnya kita tujuh kali karena ekosistem adalah suatu sistem ekolog yang terbentuk oleh hubungan tiba-tiba balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya coba kita bisa berpisahkan diri kita dengan lingkungannya berhadirin tapi bagaimana alam dunia ini dijadikan dan diperlakukan oleh manusia sebabnya yang rusak setelah rusak terjadi kebapan semua akibat apa itu saudara-saudari apakah akibat dari kebahagiaan manusia itu apakah akibat dari manusia itu setia percaya dan hidup di dalam alam bukan karena umat Tuhan sendiri tidak mampu menunjukkan rasa kesetiaannya tetapi mampu menunjukkan kehidupan ketidak adilan pengkhianatan dan bentuk hak karena itu Allah harus menghukum umatnya karena inti daripada pemberitaan atau membuatan para nabi adalah murka Allah hukuman dan keselamatan karena itu kita harus tanya kepada diri kita sendiri siapakah yang berbahagia siapakah yang bergirang siapakah yang bersuka cita siapakah yang bersorak sorak kita harus mampu katakan adalah orang orang yang telah digetus adalah orang orang yang telah dipulihkan adalah orang orang yang telah disembuhkan adalah orang orang yang telah diperbahagia adalah orang orang yang telah benar benar dan sungguh sungguh bertobat dan disuruh itu akibat dari banyak dosis banyak kali enggak saya cuma di leonah letih, letih, yuyuk, yuyuk, yuyuk karena banyak kali kita berpati dari semua yang terlihat lawak di bandera itu akibat dari dosis membuat kita lebaris membuat kehidupan kita goyang, tidak berdaya seolah-olah kita menjadi manusia yang dikatakan oleh akibat daripada dosa itu tidak mampu kita memilihat keadilan dan kebenaran tidak mampu kita mendengar dengan Tuhan tidak mampu kita mendengar sebuah keadilan dan kebenaran tidak mampu kita berjalan di jalan Tuhan yang sudah lupu tidak mampu kita berkata-kata menguatkan keadilan dan kebenaran akibat daripada dosa itu karena dosa itu menajibkan hidup kita penuh dengan ketakutan sama halnya orang-orang yang jasad dalam fisik membutuhkan ulur tangan membutuhkan balas pasirat membutuhkan sukacita membutuhkan pertolongan membutuhkan membebasan apakah pada saat ini Bapak Ibu Saudara Saudari kita masih berlindukan untuk sakit rohani saya yakin Bapak Ibu Saudara Saudari kalau pun kita jajan rohani jangan sempat memperbanding-bandingkan itu saja kalau sudah sempat memperbanding-bandingkan dengan jelek yang ada kalau kamu berbanding-bandingkan istri dengan istri orang lain bagaimana? kalau istri memperbandingkan aku dengan orang lain enggak tahu lagi cukup gampang kita terimu kita imbani kita aming ke dalam kita imbani karena sempat memperbandingkan tidak ada sukacita dia imbani atau kita katakan tidak ada sukacita yang dia imbani tetapi ketandusan keteringan dan kebersihan yang tidak dapat lebih menuntukan yang indah saya selidiki dulu kehidupan saya apakah kehidupan saya dipenuhi oleh dosa yang membuat saya lemah lesu yang membuat saya goyah yang membuat saya buta yang membuat saya turi yang membuat saya tidak dapat berjalan atau yang membuat saya lumpuh atau yang membuat saya disu yang sebenarnya puasa dan kejahatan ini itu makutkan seperti mana dan ini kalau kita baca dalam kitab sinabek makutkan itu adalah puasa itu karena yang bukan perbuatan karena kehidupan tidak berdaya dan kuatkan ini itu harus sebenarnya tetapi oleh karena pengaruh dunia ini yang sangat menjanjikan bahkan kita mampu memasukkan dan memegangkan dan membesarkan dunia ini sehingga kita diakibatkan tidak mampu kita bersuka cita bersorek-sorek menghidupi kehidupan yang sempurna dalam kehidupan kita tidak tidak aku lagi membangsa yang sudah sejutan seolah-olah kita selalu haus 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 merasa panas kepanasan tidak tidak terakhir jadi manusia terbang akibat apa akibat dosa itu dia risau dia tidak tenang dia tidak menang akibat dosa itu jauh dari keselamatan jauh dari pembaruan kehidupan jauh dari kehidupan sukacita panas panas hangat terus dan di hidup di sini pun juga hangat hangat panas membisah lagi dosa-dosa semakin makanya dosa-dosa 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 karena dia akibat padahal padahal tidak menasuk adik 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 bagaimana kita selalu berjuang berjuang untuk memperbaloi kegiatan untuk dapat percaya kepada Allah untuk membindah dari keterburukan hidup untuk membindah daripada kecemaran moral kalau tidak akan disetap saya tidak tahu yang tadi dua akhirnya tapi tapi dari saya kalau anak-anak kita ini sungguh benar-benar berjuang selama kuliah tetap dia sempurna kuliah ikan kuliah tinggal ahnya jadi ayah apa itulah ya kalau tidak mampu mengakhiri kuliahnya dengan baik ya makilah ah ah kuliah saja hati-hati tapi saya tidak pernah dengar kegiatan dari anak-anak kita karena itu harus berjuang berjuang untuk memperbarui orang apa rupanya kehidupan sukacita kita terima karena Allah akan memulih dan memperbarui terjadi transformasi total setelah kehancuran total Allah akan mengebus Allah akan menyelamatkan Allah akan menggantikan yang lemah lesuk yang goyah yang buta yang tulip yang lumpuh dan yang dis akan diberbahagui akan disempuhkan oleh karena pendekusan pembebasan dan keselamatan yang dari Tuhan supaya memulihkan semangat kita semangat iman semangat pengharapan karena karena yang berkecang karena Allah yang berkali dan lagi seperti dosa bangsa itu yang mengatibatkan mereka terjuang tercampak mereka terhina menjadi bangsa yang rentak karena kehidupan kita selalu umat Kristen yang percaya kepada Yesus menjadi kekristenan yang berhina dan rentak tetapi yang terpaling yang berhina karena itu sudah berjumpa keperhatian kehidupan karena akibat daripada dosa bangsa itu diusah yang bangsa di bangsa 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 menjadi padang burung menjadi padang kering menjadi padang meletang yang kita tahu melumpuhkan yang indah indah tetapi Allah menghidikan Allah memperbarui Allah menghidupkan dengan pengebusan Allah dan ada jalan raya dan juga jalan yang tutus tidak mungkin orang-orang yang cemar tidak mungkin orang-orang yang selalu menghendaki kecemaran orang berjalan disitu tetapi orang-orang tutus orang-orang yang telah dibebaskan orang-orang yang telah diselamatkan harus berjalan disitu tidak ada lagi kebukaan tidak ada lagi beluh kesan dan hanya adalah sorak-sorak berjalan ke siun seperti lalu dari bagat ke kama saya ini karena itu bapak ibu saudara saudara jalan apa yang kita cek apakah jalan kita menuju ke jalan siun karena siun menjadi pusat perhatian sama dengan kelain kelain Yesus sama dengan salib kristus dan lupan titan kristus dan kedatangannya di buah ini menjadi pusat perhatian karena itu dikatakan dikatakan ayat nama mulu dong atau memancat si enak borsia itu Yesus katakan aku dan ayat hidup dan juga Yesus katakan aku lejalan kebenaran dan memang kita terima Yesus itu menjadi jalan kebenaran berarti kita berjalan di jalan raya berarti kita berjalan di jalan kudus kuasa ini tidak akan ada lagi di situ tidak akan ada lagi yang membangun kita karena surga cita sore dan kebirangan memenuhi bagi bagi kita itu tidak akan terluka kita akan hilang kita akan membuahkan yang indah pun yang yang dari balik ke indah hidup kita menjadi daman yang indah hidup kita ini menjadi penuh kemulia kita tidak melihat kemulia yang dari Tuhan terima terima kasih Tuhan 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 akan menerus membebaskan dan menelamatkan seluruh dunia Allah dan juga Allah akan menerima pembebasan keselamatan dan berjalan di jalan di jalan putus akibat dari pembebasan keselamatan yang daripada Tuhan dan Tuhan nyatakan di dalam Kristus Yesus yang akan kami sebut dengan sorak kecil dan sukacita memenuhi diri dan kami akan merayakannya melalui pesta perayangan dan juga melalui akibat hidup kami dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan karena sukacita berubah menjadi suhajata tanah yang tantus terim dan teris akan menunjukkan pohon-pohon yang tinggal menunjukkan dan bukti kemuliaan Tuhan dan akan mengancawakan kami untuk menunjukkan dan menjawab kehalusan kehidupan kami karena kami tahu Tuhan akibat daripada kusus kehidupan kami tidak nama tidak penuh dengan kegegis kuatkan kami untuk menghargai penegusan pembih bangsa dan keselamatan dengan Tuhan menunjukkan melalui Yesus jalan ke bernalaman kami dan membuka jalan kepada penduduk kami supaya kami bersorah bersorah bersukah cita dan berhenti dengan diri berhenti 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 selalu melindungi dan mengikuti setiap kehidupan kami pada hambamu keluar dari anak kami dan juga seluruh cemahat kami dari mulai kecil sampai kepada yang Tuhan di dalam kekuatan keselamatan dan sukacita imam dan kebisah kerajaan daripada kami melalui penyertaan dan tak tolong hidup seluruh pembali keluarga dan anak-anak dari seluruh cemahat tetap dalam sukacita sorak-sorai dan penuh dengan ketiruan karena Tuhan tetap hadir dalam kehidupan dan berkah roh Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kami agar kami dapat membuah keinginan dan pengharap yang kami telah dan selamat selamat menikmati